Di video kemarin, Bang Ojan sampai review HP Xiaomi Mi 9 dengan kodename GPUs. Dan di situ masih pakai stock ROM. Lu bayangin aja bro, gimana pahitnya kalau misalnya pakai stock ROM. Rasanya itu kayak lebaran tapi kagak dapat THR ya. Dan di sini Bang Ojan bakalan langsung root. Dan cara rootnya itu bener-bener ngeselin banget bro. Soalnya Xiaomi Mi 9 ini menggunakan Android 13. Jadi topik yang kita bahas sekarang adalah cara melakukan root Android 13. Yuk sebelum kalian melakukan root pada HP Android. Kalian harus melakukan unlock bot loader terlebih dahulu. Soalnya itu syarat paling penting dan syarat wajibnya. Terkecuali HP yang kalian pakai itu adalah tipe Sony Xperia dan unlock bot loader nya 0. Nah kalian gak perlu yang namanya unlock bot loader buat melakukan root. Tapi namanya adalah temp root atau root sementara. Nah sedangkan yang Bang Ojan share ini adalah root permanen. Oke untuk step yang pertama kita buka aja aplikasi Chrome. Kemudian kita akses mbah Google. Nah di bagian pencarian kita ketik aja magis manager. Kemudian tekan enter. Nah kita cari link GitHub. Nanti linknya sama Bang Ojan bakalan ditaruh di kolom deskripsi ya. Nah kita klik aja. Kemudian kita gulir ke bawah. Dan kita cari versi magis yang terbaru yaitu 26.1. Nah kita download aja seperti biasa. Nah selanjutnya Bang Ojan pengen download aplikasi root explore. Soalnya HP Android yang sudah di root itu file managernya harus ganti bro. Jadi udah gak pakai lagi file manager biasa. Nah jadi file managernya harus dipakai buat HP Android yang sudah di root itu contohnya root explore. Terus as file manager, mtip manager, dan ya sejenisnya lah. Oke disini sudah Bang Ojan download. Kemudian kita buka aja seperti biasa. Kita setting-setting dulu. Nah jadi aplikasi magis yang tadi kalian download buat Android 13 ke bawah. Ya sebenarnya kalian rename ya menjadi magis.jip. Jadi dirubah. Nah selanjutnya kalian masuk ke custom recovery. Nah disini kalian harus sudah memasang custom recovery. Itu buat Android 13 ke bawah. Nah karena disini Bang Ojan pakai Android 13 jadi Bang Ojan sedikit kejebak juga sih. Nah pas Bang Ojan sudah masuk ke custom recovery. Ternyata memang di Android 13 itu custom recovery-nya sering ngebug. Ngebug gimana Bang? Jadi memori internal itu yang pertama jarang banget yang namanya kebaca. Udah gonta ganti custom recovery tetap aja gak kebaca. Kalau misalkan kagak kebaca ya berarti foldernya acak-acakan. Jadi kita gak bisa nyari file magis yang sudah kita download tadi. Jadi disitulah kita kejebak. Makanya jarang banget tuh. Ada user root yang nyaman pakai Android 13. Apalagi Android 14. Ya termasuk Bang Ojan sendiri. Jadi cara rootnya itu beda. Kalau misalkan kalian ngalamin yang kayak gini. Nah cara rootnya itu pakai patch magis. Nah caranya kalian harus tahu ROM apa yang kalian pakai. Misalkan nih. Kalian pakai MIUI 12. Versi 12.1.3.0. Nah kalian harus punya atau kalau misalkan kagak punya. Kalian bisa download di Google versi yang sama. Nah di dalamnya itu ada file bot dan file dtbo. Jadi file bot dan file dtbo itu harus kalian keluarkan dan pindahkan ke memori internal. Kebetulan disini Bang Ojan pakai ROM Evolution X Android 13. Dan file ROM nya juga sudah Bang Ojan siapkan. Oke kita buka. Ini ada ROM Evolution X. Kalau misalkan kita buka ROM nya. Nah di dalamnya itu ada dua file bot dan dtbo img. Nah jadi kedua file ini harus kita ekstrak. Atau kita keluarkan dari ROM ini. Nah kita block aja. Kemudian kita ekstrak. Kemudian kita pilih aja foldernya bebas ya. Yang penting bisa dicari. Disini kita pindahkan ke folder Evolution X. Jadi biar nggak ketuker. Kemudian kita tutup. Nah disini ada bot dan dtbo. Jadi kedua file ini harus kita pindahkan ke memori internal. Kita pindahkan aja seperti biasa. Oke. Kalau misalkan kedua filenya sudah kalian pindahkan ke memori internal. Selanjutnya kalian pasang aplikasi Magisk Manager. Nah karena tadi aplikasi Magisk Manager sama bawa Ojan dirubah menjadi file JIP. Jadi harus bawa Ojan dirubah lagi menjadi file APK. Ini ngerjain banget ya bro ya. Nah kita pasang aja seperti biasa. Semua HP Android itu bisa pasang aplikasi Magisk. Tapi nggak semua HP Android itu bisa di root. Oke disini sudah terpasang dan HP nya masih belum di root ya. Nah kita klik aja install. Kemudian kita centang keduanya dan pilih next. Nah selanjutnya kita centang yang bawah. Dan kita cari file bot yang tadi kita pindahkan. Nah kita ubah. Nah disini file bot. Cukup kita klik aja. Kemudian kita pilih let's go. Dan tunggu proses sampai selesai. Nah disaat proses selesai. Ini HP nya masih belum di root ya. Nah selanjutnya kita pindah lagi ke komputer. Nah kita buka memori internal si HP Android nya. Kemudian kita akses folder yang bernama download. Nah disini ada Magisk Patch. Kita pindahkan ke komputer. Bebas ya di folder mana aja yang pentingnya bisa dicari. Kita gabungkan aja di folder Evolution X. Kita copy kan kesini. Nah jadi file bot yang atas itu file original nya. Dan yang bawah itu bot yang sudah di root. Nah sekarang kita buka CMD atau Command Windows. Nah di HP Android nya. Itu kita tekan dan tahan tombol power. Dan volume bawah. Sampai si HP Android nya masuk ke mode fastboot. Oke kalau misalkan sudah masuk ke mode fastboot. Selanjutnya kita pindah lagi ke komputer. Disini kita ketik aja fastboot device. Kita cek driver nya. Kalau misalkan sudah terdeteksi. Selanjutnya kita ketik lagi fastboot. Flash bot. Kemudian kita geser aja si file Magisk Patch nya ke CMD. Atau kita ketik juga gak apa-apa. Kemudian kita tekan enter dan tunggu proses sampai selesai. Oke kalau misalkan sudah selesai. Sekarang di Command Windows nya kalian ketik aja fastboot reboot. Kemudian enter. Nanti si HP Android nya bakalan nge-restart sendiri bro. Nah kalian tunggu aja si HP nya menyala. Oke disini HP Bang Ojan sudah nyala lagi dan kagak break. So langsung aja kita cabut kabel USB nya. Kemudian kita buka aplikasi Magisk Manager. Dan disini HP nya sudah berhasil di root menggunakan Magisk Manager versi terbaru. Bang tadi kan ada 2 file tuh buat image sama VB Meta. Nah VB Meta buat apaan Bang? Nah jadi VB Meta itu buat HP Android yang kalau misalkan di root sudah berhasil tapi masih tetap break. Jadi VB Meta itu harus kalian install juga. Nah cara installnya itu sama aja seperti kita memasang file bot. Nah jadi trik ini atau tutorial ini di khususkan buat HP Android yang custom recovery nya itu kagak kebaca atau tulisannya acak. Sudah di format, sudah diganti custom recovery yang lain tapi masih tetap kekunci atau masih tetap acak-acakan. Jadi kalau misalkan yang normal ya kalian install aja file zip seperti biasa. Oke jadi segitu aja yang bisa Bawajan jelasin tentang cara root Android 13 yang custom recovery nya itu manja banget atau bermasalah banget. Jangan lupa tekan tombol like, subrek, dan share ke temen-temen kalian atau ke istri kalian. Bawajan harus pamit, sampai ketemu di video selanjutnya bro. Bawajan harus pamit, sampai ketemu di video selanjutnya bro.